Pupuk organik cair Untuk fase generatif atau untuk fase pembuahan dan pembuahan pada tanaman Nah kali ini kita akan membuat dengan bahan yang sedikit berbeda Dengan pupuk organik cair untuk fase generatif yang telah kita buat sebelumnya Nah seperti apa proses pembuatannya? Saksikan terus video ini sampai habis Sahabat petani kreatif terlebih dahulu kita siapkan bahan yang akan kita gunakan Bahan utama yang kita gunakan adalah air cucian beras atau air lari Nah disini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 5 liter Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah sabut kelapa sebanyak kurang lebih 500 gram Sebelum kita gunakan sabut kelapa ini kita haluskan terlebih dahulu Lalu kita rendam ke dalam air selama kurang lebih 1 hingga 2 malam Tujuan dari perendaman ini adalah untuk menghilangkan satanin yang terkandung di dalam sabut kelapa ini Nah satanin ini adalah salah satu sat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman Bahan selanjutnya adalah bonggol pisang Nah disini kita menggunakan bonggol pisang kurang lebih sekitar 1 kilogram Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah daun ubi jalar sebanyak kurang lebih 500 gram Daun ubi jalar ini kita petik pada malam hari setelah jam 9 malam atau sebelum jam 6 pagi Berikutnya kita gunakan E4 sebagai bahan aktifatornya Nah bila sahabat tidak mempunyai E4 Sahabat bisa menggunakan mol dari nasibasi yang dibuat sendiri Sahabat bisa menyaksikan proses pembuatannya di channel ini Lalu kita siapkan pula molase Nah disini saya menggunakan molase yang saya buat sendiri Dengan bahan dasar dari gula aren Sahabat bisa juga menggunakan gula pasir atau gula putih Selanjutnya E4 ini kita campurkan ke dalam air cucian beras Sebagai perbandingan takarannya adalah 1 liter air cucian beras kita campurkan dengan 20 ml E4 atau sebanyak kurang lebih 2 tutup botol Karena disini saya menggunakan 5 liter air cucian beras Maka saya tambahkan E4 sebanyak 10 tutup botol Jika sahabat menggunakan mol nasibasi Gunakan takaran 1 bagian mol Dicampurkan dengan 10 bagian air cucian beras Selanjutnya kita tambahkan molase Kita menggunakan takaran 1 liter air cucian beras Dicampurkan dengan 2 tutup botol atau 20 ml molase Jika sahabat tidak mempunyai molase atau gula aren Sahabat bisa juga menggunakan gula pasir Dengan perbandingan 1 sendok makan gula pasir Dicampurkan ke dalam 1 liter air cucian beras Kemudian bahan bonggol pisang Sebelum kita campurkan kita haluskan terlebih dahulu Seperti ini Selanjutnya daun ubi jalar Sebanyak 500 gram ini Kita haluskan juga Setelah semua bahan kita haluskan Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi Larutan air cucian beras Yang sudah kita campurkan dengan E4 dan juga molase Lalu semua bahan ini kita aduk Agar merata Kemudian wadah ini kita tutup rapat Lalu kita simpan ke tempat yang teduh Atau terlindung dari sinar matahari secara langsung Selama masa fermentasi Setiap 1 atau 2 hari Tutup wadah ini kita buka Agar gasnya dapat keluar Proses fermentasi akan terjadi selama kurang lebih 10 hingga 14 hari Nah demikianlah tadi Proses pembuatan pupuk organik cair Untuk fase pembungaan dan pembuahan pada tanaman Jika video ini Anda rasa bermanfaat Klik tombol like, komentar dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih